Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel design Akhirnya sampai juga di part yang keempat Yaitu cara membuat jersey export Yang mana di part 1 Teman-teman sudah belajar membuat vektor dari foto Part yang kedua membuat vektor jadi design Part yang ketiga dari vektor design ini menjadi logo Dan part yang terakhir teman-teman akan menyatukan part 1, 2, dan 3 menjadi jersey exportnya Bagi teman-teman yang belum menonton part dari awal Saya sediakan di deskripsi Tapi sebelumnya tonton video ini sampai selesai dulu ya Jangan khawatir saya jelaskan tutorial ini secara lengkap untuk kalian semua Oke langsung saja ke aplikasi Pixel Lab Teman-teman praktek bersama saya ya Supaya lebih cepat Tahu menu-menu dan cara di aplikasi Pixel Lab Kita masuk di step pertama Pertama masukkan pola jersey atau kaos ke menu persegi 4 Pertama yang di bawah Pilih from gallery Nanti saya sediakan di deskripsi Ini kaos warna merah Supaya teman-teman tidak terlalu banyak mendownload warna kaosnya Kalau ada yang nanya Lah kok cuma warna merah Santai saja teman-teman Saya kasih cara merubah warnanya Untuk merubah banyak varian warna Teman-teman ke menu efek Pilih yang hook Nah disini kalian sesuka hati untuk merubah warnanya Jika dirasa sudah mempunyai warna yang sesuai Pilih saja checklist Apabila warna kurang terang ataupun gelap Kalian atur saja ke saturasi dan kontrasnya Gimana teman-teman Sudah bisa ya Saya lanjutkan Saya gunakan warna hitam saja untuk background jerseynya Kemudian teman-teman masukkan lagi pola kaosnya Tapi dengan cara sedikit berbeda Ke tanda plus yang di atas Pilih from gallery Setelah itu ke menu persegi 6 Ke relative size Ukurannya ke 100 Checklist Disini jadi ada 2 pola ya Kalau teman-teman mau mengganti warnanya lagi Pilih color Enablekan Pilih saja sesuai selera teman-teman Jika sudah checklist Kita masuk ke step yang kedua Di step ini teman-teman membentuk pola dengan menu max Kita belajar sedikit dulu tentang tool max ini ya Di max mode in yaitu obyek ada di luar garis Kalau yang out Obyek ada di dalam garis atau land artnya ya Gulir ke bawah ada bazier mode Di bazier mode ada dua Pertama bazier sendiri Satunya tanda panah untuk merubah penempatan Kalau bazier ini kita klik Teman-teman dapat merubah titik putih ini ya Nah kalau mau membentuk siku atau melengkung Ubah saja titik garis yang berwarna putih Seperti ini ya teman-teman Oke kita langsung saja membentuk pola garisnya Disini kan cuma ada titik putih 4 Untuk menambahkan titik ke tool action Pilih icon yang ini Teman-teman atur saja penempatan titik ini Membentuk garis yang diinginkan Saya tambahkan lagi titik 1 Apabila susah karena garis terlalu kecil Teman-teman pilih saja icon zoom Perbesar dengan dua jari Gak sudah pilih icon zoom lagi Untuk memperkecil Disini saya kasih warna yang terang lagi Teman-teman copy terlebih dahulu Obyek yang ini Lalu ke color Untuk warna disesuaikan saja Ke tool max lagi Lalu teman-teman rubah sedikit saja garisnya Seperti ini Sampai disini Gimana teman-teman Sudah bisa ya Kalau masih ada yang belum jelas Teman-teman komen saja Nanti saya jawab satu persatu Selanjutnya kalau mau menambahkan garis lagi Caranya sama Ke tanda plus Pilih from gallery Saya ubah tampilan warnanya Pilih color Pilih yang gradient Kalau teman-teman suka sama tutorial yang saya berikan Klik like nya ya Ke tool max lagi Enable kan Caranya sama Pilih yang out Kita atur lagi garis supaya Membentuk yang diinginkan Untuk mengurangi titik putih Pilih icon yang ini Disini kita butuh 5 titik putih Untuk menambahkan titik Pilih icon yang ini Kita atur lagi garis supaya Membentuk yang diinginkan Kalau perlu zoom Atur saja zoomnya Mungkin Dari teman-teman Banyak yang belum menonton Part 1 sampai 3 Untuk link Saya sediakan di deskripsi Jangan sampai ketinggalan Untuk menontonnya ya teman-teman Jika sudah selesai Pembuatan garis Atau land art ini Kita tambahkan lagi Bentuk garisnya Berhubung caranya Sama persis Saya percepat saja ya Teman-teman simak saja Untuk referensi Pola bentuk garisnya Kalau mau di skip videonya Skip saja Tapi setelah ini Ada cara lebih cepat Untuk bagian yang sebelah kanan Skipnya Jangan terlalu cepat Lebih baik Simak saja ya Cuma sebentar kok Teman-teman Teman-teman Oke selesai teman-teman Untuk pola Atau garis yang sebelah kiri Untuk cara cepat Pola sebelah kanan Supaya sesuai Dan tidak membuat garis lagi Teman-teman ke layar Di layar ada 6 pola kaos ya Lalu pilih Icon yang Di bawah ini Teman-teman Checklist layar Nomor 1 dan 2 Lalu pilih Icon penggabungan Klikkan ok Di sini Layar 1 dan 2 Sudah menggabung ya Menjadi Objek 1 Setelah itu Teman-teman Copy objek ini Lalu ke 3D rotasi Untuk Y axis Rubah ke 180 Kita atur lagi Penempatan objek ini Supaya posisinya pas Untuk lebih presisi Atau pas Teman-teman Pilih saja Position Move by Ke 1 pixel saja Atur lagi Disesuaikan Jika sudah Checklist Untuk layar 3 dan 4 Juga sama Kita gabungkan Ke layar Pilih Icon yang Di bawah Checklist Layar 3 dan 4 Pilih Icon penggabungan Lalu Copy Ke 3D rotasi By Y axis Ke 180 Posisinya Disesuaikan Untuk layar 5 dan 6 Caranya Sama Ya teman-teman Saya skip Saja Oke Kita masuk Ke step Yang ketiga Di step Yang ketiga Ini Teman-teman Masukkan Desain Yang sudah Buat Di part 1, 2, dan 3 Caranya Ketanda plus Pilih From Gallery Saya masukkan Vector Terlebih Dahulu Berhubung Background Kaosnya Juga Warna Hitam Saya Ganti Vector Ini Ke Color Saya Pakai Warna Silver Lalu Ke Opacity Saya Kasih 47 Ukurannya Disesuaikan Saja Jika Sudah Checklist Disini Vector Masih Di depan Garis Untuk Kebelakang Teman-teman Pilih To back Kalau Mau Kedepankan Pilih Saja To front Selanjutnya Masukkan Logo Export Yang Sudah Teman-teman Buat Di part 3 Sesuaikan Saja Posisinya Terserah Teman-teman Mau Ditaruh Dimana Setelah Selesai Untuk Memperkuat Desain Jersey Export Ini Saya Kasih Pendera Tercinta Kita Yaitu Bendera Merah Putih Oke Sebelum Saya Mengakhiri Tutorial Ini Bagi Teman-teman Yang Mau Request Tentang Tutorial Desain Logo Ataupun Aplikasi Desain Yang Lain Teman-teman Comment Saja Di Bawah Nanti Saya Buatkan Tutorial Terima Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Selesai Semoga Bermanfaat Akhir Kata Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax